Hari ini aku dan adikku lagi atur lemari sepatu kita Banyak banget yang harus diberesin Terus pas kita lagi angkat boneka beruang aku Aku ketemu celengan aku dari aku kecil Aku kaget banget karena udah lama banget Aku coba teken pinnya tapi baterainya udah habis Terus aku coba inget-inget aku taruh kuncinya dimana Terus aku inget aku taruh di kamar Dan aku sembunyiin di dalam boneka aku Aku langsung ambil kuncinya dan coba buka Mari kita coba Dan setelah diputer akhirnya bisa kebuka Aku seneng banget karena pas dibuka ada hp lama aku guys Aku langsung keluarin uang di dalamnya Untuk ambil hp lama aku Ini hp merek Vertu buatan Inggris Yang papa mama aku beliin untuk aku dan adikku Aku kangen banget Imut banget kan ada warna merah dan hitam Aku juga ketemu tiket dan gelang dan kertas isi impian aku Terus aku bawa mesin penghitung uang punya aku Untuk menghitung uang hasil aku tabung pas aku kecil Dari kecil aku selalu menabung Menabung itu penting sekali karena uang hasil tabungan kita Akan berdua sekali di masa depan Papa mama aku selalu ajak kita untuk rajin menabung Awalnya sedikit lama-lama menjadi banyak Kalian juga harus rajin menabung ya Selamat mencoba Review kopi dan kukis kerajaan Inggris 2,8 juta rupiah Merek Fortnum & Mason telah melayani 12 kerajaan Inggris selama 311 tahun Pertama kita coba kukisnya Kukis ini ada karamel dan coklat Fortnum & Mason memegang 2 surat perintah kerajaan Untuk memasuk bareng kisah anak kerajaan Mari kita coba Rasanya enak dan tidak terlalu manis Karamel dan coklatnya cocok sekali Kalengnya lucu sekali Bisa berputar Berikutnya kita coba coklat florentine Ada almond, kismis, dan coklat Aku dan adikku eksite banget mencobain Karena kita pencinta almond dan coklat Almond dan kismisnya dibalur karamel Cocok sekali dengan dark coklat yang tidak terlalu manis Berikutnya kita coba Queen's Blend Coffee Kopi ini dibuat untuk Ratu Eksander di tahun 1900 Biji kopinya campuran dari biji kopi Amerika Selatan dan Afrika Wanginya harum sekali Dan rasanya ada sedikit asam beri Kopi Queen's Blend mempunyai rasa ciri khas Berikutnya ada 3 blend kopi Dengan tingkat rose yang berbeda Ada King's Blend, Breakfast Blend, dan Connocer Blend Kalian bisa lihat tingkat kegelapan yang berbeda Kopi ini tidak pahit loh Namun ada rasa kopi yang ciri khas Fortnum & Mason enak sekali Pantas saja Ratu Eksander dan Panggilan Charles memberi 2 surat perintah kerjaan Comfort on Mason Selamat mencoba Review truffle dan foie gras 6.500.000 Truffle adalah jamur termahal dunia Dan foie gras adalah hati angsa Perancis Aku akan masak dengan tomahawk steak ini Dagingnya tebal sekali Pertama siapkan garam Aku pakai 2 macam garam Taburkan ke semua sisi steak Dan tambahkan juga sedikit lada hitam Aku grill dengan api paling panas Setelah warnanya cantik dan sudah medium rare Aku angkat Sekarang aku masak foie grasnya Hati angsa tidak perlu dimasak dengan minyak Karena foie gras sudah berlemak Sekarang mari kita tambahin trufflenya Truffle amat langka dan produksi truffle tak bisa diprediksi Karena jamur ini tumbuh secara alami Untuk memotongnya kita butuh alat khusus seperti ini Baunya sangat khas dan tidak bisa ditemukan di jamur lainnya Jamur ini wangi sekali Saat diiris satu ruangan langsung wangi truffle Mari kita coba Rasanya unik sekali Wangi truffle yang khas dengan foie gras yang berlemak dan gurih Dicampur daging steak yang juicy Aku tidak tambah bumbu lain agar tidak merusak cita rasa jamur truffle ini Selamat mencoba Review hewan laut 10 juta Hari ini aku beli hewan laut dari Hokkaido Jepang Namanya uni atau sea urchins Aku akan masak jadi 3 masakan Uni ada beberapa tipe dan di Indonesia juga ada uni Namun yang aku beli untuk masak hari ini uni Hokkaido Pertama aku masak beras sushi Aku pakai rice cube krimito Setelah matang aku tambahkan juga sushi, garam, dashi, dan gula Pertama aku bikin gungan Bentuknya seperti kapal Aku kasih wasabi asli Ini tanaman wasabi yang diparut Terus aku kasih uni di atasnya Biar cantik aku tambahin emas yang bisa dimakan Uni rasanya creamy dan unik Tidak amis sama sekali Pertama aku kasih adikku Adikku suka banget Berikutnya aku bikin uni don Pertama siapkan mangkok isi nasi Dan tambahkan uni, wasabi, dan kecap asin Uni Hokkaido ini warnanya cantik banget Kuning sekali Wasabi asli rasanya tidak begitu menyengat Jadi bisa dimakan banyak Sekarang mari kita coba Uninya pas banget dengan nasi sushi yang sedikit lengket Sekarang aku bikin temaki sushi Bikin sushi yang roll Dan tambahkan uni di atasnya Simple tapi enak sekali Sekarang kalian tahu cara buat 3 jam sushi Selamat mencoba A day in my life edisi Sabtu Hari ini aku dan adikku main biliard Sebelum das bahasa Rusia Kita baru mulai belajar bahasa Rusia Kita belajar sekitar 2 jam Aku juga belajar untuk ujian aku minggu depan Setelah itu kita makan Hari ini kita makan ayam panggang dengan kentang Aku juga pakai saus jamurnya Mari kita coba Ayam panggang adalah salah satu menu favorit kita Setelah makan kita pakai liru forma kita untuk naik ke atas Aku dan adikku nonton BTS Ini kita liru nonton tiktoknya BTS Habis nonton kita ada bahan di tempat tidur Setelah itu kita minum-minuman kolagen Ini dari CLL dan Hana Chow Ini fish kolagen Jepang grade tertinggi Aku minum ini karena kolagen itu bagus banget buat kulit Dan banyak manfaatnya Ada multivitaminnya dan halal Setelah itu aku charge nombon aku Dan aku dan adikku lanjut minum Aku minum Hana Chow Dan adikku minum CLL beauty drink Rasanya enak banget Rasa strobe dan leci Sampai jumpa di video selanjutnya Asyam Sebelak Chak Kreasi Siska dan Alia Chow Aku dan adikku cinta banget sama Sebelak Jadi kita kepikiran untuk bikin es krim Rasa makanan favorit kita Yaitu Sebelak Kita setuju kalau ini ide yang sangat bagus Langsung kita campur kuah Sebelak Dengan bubuk es krim Resepnya itu 2 cup bubuk es krim Dan 4 kelas kuah Sebelak Kalian bisa ikutin resepnya Kalau kalian mau bikin di rumah juga Kalian bisa lihat di airnya ada minyak dari Sebelaknya Pas kecampur langsung ngecium bau Sebelak Campur susu Kita excited banget buat cobain es krim Sebelak ini Campurannya warnanya orange gelap Dan keliatan menggoda banget Setelah dimasukin mesin es krim Jadi deh Kayaknya enak banget Kita langsung jadi lapar Kita campur dengan topping Sebelak Ada ayam, kerupuk basah, makaroni, baso, dan ceker Kita juga bikin versi cone Mari kita coba Adikku coba paling pertama Rasanya asam sama pedis Pedis banget Berikutnya aku coba dengan kerupuk basah Dan ternyata rasanya enak banget Seperti kuah Sebelak susu yang dingin Berikutnya dengan baso dan makaroni Aku bener-bener suka banget Ini bisa jadi cara baru untuk makan Sebelak Rasa Sebelak pedas dinetralkan dengan es krim rasa susu Kombo yang enak dan unik Kalian harus cobain di rumah Buatnya juga gampang Selamat mencoba Review Oreo 2 juta Ini Oreo Lady Gaga yang lagi viral Aku beli di Amerika Dan Oreo Amerika edisi Valentine Mari kita coba Oreo Lady Gaga luarnya pink dan dalamnya hijau Di biskuitnya ada motif perempuan, hati, dan kata kromatika Belum lengkap makan Oreo kalau belum ada susu segar Jadi kita siapin satu gula susu Di putar, dijila, dicelupin Setelah kita coba rasanya seperti golden Oreo yang diberi pewarna Rasanya seperti golden Oreo Fans Lady Gaga pasti akan suka Oreo ini Ini versi packaging kecilnya Warna bungkusnya putih Di dalamnya ada enam Oreo Rasanya sama persis seperti bungkus yang besar Menurut kita bungkusan Oreo yang besar cantik banget Warnanya pink metallic Sekarang kita coba Oreo Amerika edisi Valentine Isinya Oreo bungkus yang kecil Satu bungkus, satu kalori, dan ada dua biskuit Mirip Oreo Indonesia kan? Mari kita coba! Oreo Amerika rasanya lebih crispy dibanding Oreo Indonesia Namun rasanya mirip Di belakang Oreo di Gaga kita bisa scan untuk ikut kontes dari Gaga Tapi hanya untuk di Amerika Sebagai pencinta Oreo menurut kita Oreo hari ini unik Selamat mencoba! Hari ini aku beli strawberry Korea favorit aku Harganya Rp 1.200.000 Menurut kalian worth it gak? Ada strawberry warna putih Strawberry Korea memang lebih mahal Tapi dia manis banget Apalagi yang warna putih ini Misalnya aku makan pake mie atau aku goreng Hari ini aku lagi gak pengen masak di kamar cek Jadi aku turun dari kamarku Tapi serem banget Karena udah malem dan gelap Adikku juga udah tidur Jadi aku gak ada yang temenin Pas aku turun ke bawah Itu bener-bener gelap banget satu rumah Terus aku ke dapur Aku campur yogurt, tepung terigu, baking soda, dan baking powder Terus aku celupin stroberinya Dan aku goreng Ini resep adonan dari Yunami Aku excel banget Karena ini favorit aku banget Cuman dua bahan aja Dan ini endomin stroberinya Pertama aku makan stroberi goreng Kalian liat guys Stroberinya manis banget Empuk dan juicy Dan ini yang aku tunggu-tunggu Indomin stroberi Stroberinya jadilah lelapan gitu Jadi kita gak enak pas makan indomin yang sedikit berminyak Karena stroberinya seger Stroberinya manis banget Gak ada asam sama sekali Aku bisa habisin dua kotak sendiri Aku tuh cinta banget sama stroberi Selamat mencoba Kalian bener-bener harus cobain Indomin stroberi dan stroberi goreng itu enak banget